Kabar gembira buat pencinta makeup nih, Biris. Belanja makeup kini semakin seru karena kamu bisa langsung pergi ke minimarket terdekat. Selain murah, kamu pun akan menemukan makeup yang bagus di minimarket dengan lengkap. Mulai dari makeup mata, complexion, sampai pewarna bibir. Kira-kira makeup minimarket apa aja ya yang layak buat kamu coba? Let's move to the list. Salah satu produk makeup yang dijual di minimarket adalah Poms Magic Powder. Poms Magic Powder BB datang dengan packaging yang sangat handy. Mudah untuk digenggam dan kecil sehingga cocok untuk dibawa traveling. Seperti namanya, bedak seharga Rp25.000 ini bisa membuat wajah kamu terlihat lebih fresh seketika. Poms Magic BB Powder memiliki tekstur yang halus. Butiran bedaknya tidak kasar sehingga dapat dengan mudah menyatu dengan foundation. Bedaknya berwarna coklat susu serta mengandung glitter yang sangat kecil dan halus. Daya tutupnya cukup efektif menutupi noda hitam dan bekas jerawat, serta meratakan warna kulit wajah lho. Poms Magic Powder juga bisa kamu gunakan sebagai setting powder atau sekedar coverage ringan dengan kandungan UV protection, sehingga juga dapat melindungi kulit kamu dari gangguan sinar matahari. Produk Poms yang satu ini cocok untuk semua jenis kulit. Untuk kulit berminyak, daya serap dan tahan minyaknya cukup tinggi, sehingga menjadikan kulit wajah bebas kilat. Jika jenis kulitmu acne prone atau punya jerawat yang sedang meradang, formula bedak ini juga aman untuk menutupinya. Kedua, ada lip cream yang berkemasan sasat, yaitu sis-to-sis lip cream. Dengan harga Rp25.000, sis-to-sis lip cream tetap menghadirkan aplikator yang api, yakni berupa aplikator lip cream yang kecil atau do-food. Sis-to-sis lip cream datang dengan 4 shades, yaitu 01 Ruby Berry, 02 Pink Orchid, 03 Coral Daisy, dan 04 Sugar Honey. Sesuai namanya, tekstur dari produk ini creamy tapi tidak terlalu kental. Masih cukup ringan ketika digunakan di bibir. Produk ini cukup mudah dibawarkan setelah diaplikasikan. Lip cream ini memiliki klaim melegat di bibir dengan sempurna dan memberikan warna yang sempurna dalam sekali aplikasi. Serta dapat digunakan juga sebagai perona pipi. Sis-to-sis lip cream mempunyai pigmentasi yang tinggi dan matte finish, tapi nggak bikin bibir jadi kering. Oh iya, sebelum beranjak ke produk selanjutnya, jangan sampai ketinggalan untuk kamu mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Makeup minimarket murah berikutnya adalah Viva Cosmetic Eyebrow Pencil. Pensil alis generis ini sering banget jadi perbincangan para beauty entusias. Karena selain harganya yang ramah di kantong, kualitas produknya pun patut mendapat acungan jempol. Di balut warna oranye yang khas, pensil ini sangat mudah kamu temukan di antara produk lain di minimarket. Viva Eyebrow Pencil hanya memiliki dua warna, black dan brown. Kedua warna ini dianggap mewakili warna alis yang cocok untuk wanita Indonesia, dan perbedaan di antaranya cukup jelas sih. Black punya warna hitam yang cukup pekat, terutama jika kamu mengisi alis dengan penuh dan berulang-ulang. Sedangkan brown memiliki warna coklat kemerahan yang jelas lebih terang. Warna ini mungkin akan cocok kalau rambut kamu yang dicat coklat. Karena pigmentasinya cukup nyata, plus mudah juga diaplikasikan, Nidia sarankan untuk tidak menggunakan pensil alis seharga Rp30.000 ini dengan tekanan yang terlalu keras. Lebih baik kamu membuild warnanya perlahan aja ya, beauties. Meski tidak dirancang sebagai eyebrow pencil yang waterproof, Viva Eyebrow Pencil tetap mampu bertahan di alis kamu seharian. Untuk kamu yang gemat traveling, mungkin bisa cobain produk makeup berbentuk saset seperti yang satu ini, yaitu Seas-to-Seas Fulmizing Mascara. Secara klaim, maskara seharga Rp25.000 ini cukup awet karena bersifat waterproof dan smudge-proof. Selain itu, maskara ini juga memiliki fiber yang bisa membuat bulu mata terkesan lebih panjang. Tekstur dari Seas-to-Seas Fulmizing Mascara ini creamy dan tinta warnanya cukup pekat. Tipe brush aplikatornya pun cukup mendukung dalam pengaplikasian, sehingga nyaman dipakai untuk bagian bulu mata atas maupun bulu mata bawah. Karena maskara ini langsung ngeset, jadi kamu harus cepat-cepat kalau mau pakai berlayar-layar maskara ini ya, beauties. Jangan lupa mengunci makeup kamu dengan Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Sebelum ngomongin produk ini lebih banyak lagi, Nidia berterima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal. Dan jangan ketinggalan video berikutnya ya. Dikemas dalam botol plastik berwarna biru muda yang cukup manis, sangat simple dan travel friendly, Pixi Aqua Beauty Protecting Mist termasuk multifungsi. Selain bisa disemprotkan sebelum dan setelah menggunakan makeup, produk ini pun bisa dipakai sebagai setting spray untuk membuat makeup di wajahmu lebih awet dan tahan lama. Hal ini nggak mengherankan, karena face mist ini mengandung vitamin E dan ekstrak green tea dari Jepang yang dikenal luas sebagai antioksidan, aloe vera yang dapat melembabkan dan menyejukkan kulit, serta memberikan rasa nyaman di kulit. Makeup lock yang menjaga tampilan makeup agar tidak luntur hingga 8 jam. Selain itu, face mist ini dirancang dengan water-based formula sehingga ringan dan tidak lengket di kulit. Istimewanya lagi, face spray ini juga nggak bikin kantong kering. Hanya dengan merogoh kocak 30 ribu rupiah, kau sudah bisa membawa pulang Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Terbuktikan, beauties, kalau cantik itu nggak perlu mahal. Hehehehe.